Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Oke ini adalah barang bukti-barang bukti yang kita cita dari para pelaku yaitu beberapa perangkat handphone yang digunakan oleh mereka untuk melakukan transaksi menjual video dan image kepada komunitas-komunitasnya mereka gitu ya. Dan juga beberapa barang bukti-barang bukti lain seperti sektor itu ada yang kami dapatkan juga di para pelaku tersebut. Ini hanya ini atau kira-kira masih banyak lagi sebenarnya? Sebetulnya ada beberapa dokumen-dokumen lain seperti dokumen transaksi keuangan yang kita juga jadikan dasar bahwa memang dari komunikasinya itu ada beberapa transaksi-transaksi keuangan yang kita bisa amankan. Baik Pak ini boleh gak kami berbincang dengan tersangka, salah satu tersangka disini ya Pak? Boleh? Ini dengan inisial? Ini inisial H. Inisial H, oke. Mas saya bertanya sedikit, ini sejak kapan Anda melakukan kegiatan jual-beli konten pornografi sesama jenis? Sejak kapan Anda melakukan kegiatan menjual-belikan konten pornografi sesama jenis? Sejak bikin Twitter. Sejak bikin Twitter? Itu sejak kapan mas? 2016. 2016, lalu apa yang membuat Anda kemudian melakukan hal tersebut? Ya, itu karena penghasilan itu. Faktor ekonomi ya. Lalu ini kan tadi berdasarkan informasi dari daerah Skrinsus bahwa Anda ini berafiliasi dengan 49 negara lainnya. Itu bagaimana caranya Anda bisa tergabung dengan 49 negara tersebut? Itu di grup Telegram. Ke Telegram? Ya. Ada yang mengajak Anda atau di sini ada yang mengajak Anda? Ya, ada yang masukin ke situ. Lalu? Ya udah, ya udah dimasukin ke situ aja. Sebelumnya saya juga nggak tahu kalau misalkan itu terhubung dengan beberapa negara. Ya, cuman pas setelah saya dimasukin ke situ baru saya tahu kalau misalkan itu terhubung dengan beberapa negara. Itu selama berapa lama Anda terhubung dengan beberapa negara itu? Ya, dari adalah sekitar 2 tahun atau 3 tahun gitu. Lalu negara mana yang paling aktif di jaringan itu, di grup yang Anda miliki? Saya kurang tahu, soalnya di situ kan banyak sekali ya. Jadi, nggak begitu merhatiin siapa atau negara mana yang selalu aktif. Soalnya banyak sekali di satu membarnya. Apakah Anda tidak ingat mungkin satu atau dua negara gitu yang paling sering aktif di grup itu? Atau berkomunikasi dengan Anda? Nggak, soalnya banyak. Karena banyak jadi Anda tidak ingat. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Pak, ini ancaman hukumannya bagaimana, Pak? Dalam kasus ini kita menerapkan tiga pasal. Tiga undang-undang. Undang-undang ITE, undang-undang pornografi, dan undang-undang perlindungan anak. Kalau kita lihat dari ancaman hukumannya ini semuanya di atas 6 tahun. Di atas 6 tahun. Ini kan banyak juga ya, Pak, pasal yang dikenakan kalau ada 6 pasal gitu ya. Di atas 6 tahun. Di atas 6 tahun. Untuk ketiga pelaku ini siapa? Meskipun mereka ini sebenarnya kan mereka juga pernah menjadi korban, kemudian menjadi pelaku itu tidak berpengaruh apa-apa ya, Pak? Kalau melihat pada peristiwa itu, sebetulnya itu adalah bagian dari sebuah informasi. Yang mana informasi itu kita harapkan muncul kependulian. Kependulian dari seluruh elemen masyarakat untuk mau ikut di dalam memberikan informasi-informasi apapun. Yang berkaitan dengan pedofil, yang berkaitan dengan perilaku menyimpang, seksual gitu. Kepada kita. Anak-anak yang melakukan aktivitas seksual tersebut yang berparas Melayu. Berparas Melayu ini kita belum bisa mengidentifikasi apakah orang-orang itu, anak-anak itu adalah anak-anak Indonesia, ataukah anak-anak Malaysia, atau yang lainnya. Tetapi kami akan berusaha untuk mendapatkan informasi siapakah korban-korban tersebut. Mungkin nanti akan sangat perlu kami akan bekerja sama dengan stakeholder yang ada, seperti itu, Pak. Jadi ketika mereka saat ini melakukan kejahatan itu, ya otomatis kita akan terapkan mereka dengan undang-undang yang ada. Sehingga dengan undang-undang ini bisa membuat jera, bisa memberikan satu bentuk pembelajaran untuk pelaku-pelaku lain untuk tidak melakukan hal yang sama, seperti itu. Kalau dari Dirjen Aptika Kominfo, ke depannya apa, Pak, yang akan dilakukan untuk mengantisipasi agar kegiatan seperti ini tidak kembali terjadi? Ya, kami dalam tahun ini kita lagi mengupgrade sistem kita, jadi kita punya kapasitas untuk patroli akan lebih tinggi untuk menemukan konten-konten ini. Yang kedua, kita punya sistem aduan masyarakat, bisa diakses lewat www.aduankonten.id, atau lewat SMS atau WA nomornya 0811-922-4545. Dan itu kami sudah mengupgrade juga sistemnya, jadi setiap laporan masyarakat kita tindaklanjutin berdasarkan tiketing. Jadi kapan dia lapor, kapan ini laporannya kita tindaklanjutin dan selesaikan. Pak, boleh diulang selagi, Pak, nomor untuk aduan? Jadi aduan kontennya itu untuk website-nya bisa diakses www.aduankonten.id, habis itu atau bisa SMS atau WA di nomor 0811-922-4545. Baik, Pak, tadi kan juga berdasarkan keterangan dari salah satu tersaka yang tadi sudah saya wawancarai, ini kan mereka bergabung dengan 49 negara lainnya melalui telegram, gitu. Itu seperti apa, Pak, tanggapannya? Apa yang akan dilakukan ke depan? Ya, kita begitu, yang tadi saya katakan, begitu ini ekstradonic crime, semua pihak itu akan bekerja sama dengan kita. Karena ini kalau kita bicara hanya pornografi, karena di dunia negara lain mungkin pornografi itu tidak melanggar hukum mereka. Tapi begitu kita mencari pornografi anak, semua negara di dunia ini satu padu dan mereka akan mencari dan membantu kita. Ini akan bekerja sama juga. Oh, pastinya. Dengan Kuala Metro Jaya begitu ya, Pak? Ya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, Tria.